Akhirnya Perdana Menteri Kura-Kura setuju untuk membantu Sun Gokong. Namun sialnya, mereka malah dihadang oleh Dewa Erlang. Dewa Erlang menghentikan mereka dengan alasan bahwa menerobos istana langit tanpa izin adalah perbuatan ilegal. Dia malah meledek Sun Gokong dengan membacakan surat yang telah ia tangkap. Ia juga mengatakan bahwa akhirnya datang suatu hari di mana Sun Gokong berhasil ditaklukkan siluman. Alih-alih membantu, dia malah memukul Sun Gokong hingga kembali terjatuh ke bumi. Di sisi lain, Kera Tumpe tengah menikmati kemenangannya. Berniat melanjutkan misi ke barat, dia pun bertanya kepada Pat Kai, kita kurang melewati berapa rintangan lagi. Tentu dengan senyum palsu di wajahnya, Pat Kai lalu menjawab bahwa kita telah melewati setengahnya. Ya, pokoknya di sini Pat Kai sangat berusaha untuk menjilat Kera Tumpe. Di tengah pembicaraan mereka, Kera Tumpe merasa haus dan menyuruh mereka untuk mengambilkan air. Terjadilah perdebatan antara Pat Kai dan Dewa Erlang kuning mengenai siapa yang disuruh. Karena merasa jengkel, Kera Tumpe pun akhirnya menyuruh keduanya. Bahkan setelah sampai sungai, mereka masih melanjutkan perdebatannya. Di tengah cekcok mereka, Pat Kai pun keceplosan. Ia mengatakan bahwa dia sangat kesal karena terjebak dengan rombongan si Luman. Tentu itu adalah kalimat yang kasar. Dan jika Kera Tumpe mengetahui hal itu, maka dia pasti akan marah besar. Akhirnya terjadilah balap lari di antara keduanya. Pat Kai yang menang dan dia berhasil menemui Kera Tumpe terlebih dahulu. Kemudian dia menjelaskan bahwa tadi pas di sungai, Dewa Alis Kuning menjelek-jelekkan Kera Tumpe. Bahkan setelah Dewa Alis Kuning datang, Pat Kai masih menguasai pembicaraan. Hingga tiba-tiba, Kera Tumpe mengeluarkan sebuah wajan berisi minyak panas. Kemudian dia mengatakan bahwa si Luman tidak akan menggoreng sesama si Luman. Ternyata secara diam-diam, Kera Tumpe terus mengawasi mereka. Sehingga dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tidak kehabisan akal, Pat Kai pun mengatakan kalau kita semua memang si Luman. Wucing dulu adalah si Luman sungai dan dia sendiri adalah si Luman babi. Kera Tumpe lalu mengatakan kalau memang demikian, maka untuk seterusnya kalian harus berperilaku seperti si Luman. Malam harinya, Pat Kai mulai mengajari Wucing bagaimana bertingkah seperti si Luman. Dengan dalil mencari keselamatan, mereka harus menuruti semua kemauan Kera Tumpe. Setidaknya sampai kekuatan Sungkokong pulih kemudian datang menyelamatkan mereka. Ya, meskipun sulit, ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Besoknya, mereka melanjutkan perjalanan dengan bertingkah seperti si Luman. Tentu sangat konyol melihat sikap mereka yang sangat tidak natural. Melewati medan yang sulit, mereka pun memutuskan untuk bertanya kepada Dewa Bumi. Tentu dengan masih gaya si Luman-nya, Pat Kai pun bertanya kepada Dewa Bumi dengan membentang-bentang. Ia mengancam tidak akan segan memukul kalau Dewa Bumi tidak juga bicara. Namun Dewa Bumi malah menggodanya, karena dia yakin Pat Kai tidak akan benar-benar memukulnya. Di luar dugaan, ternyata mereka benar-benar menghajar Dewa Bumi. Tentu hal ini berdasarkan arahan dari si Kera Tumpe. Setelah mendapatkan petunjuk dari Dewa Bumi, Kera Tumpe memutuskan untuk beristirahat. Di sisi lain, Pat Kai dan Wucing merasa sangat bersalah dan mereka berharap tidak bertemu Dewa lagi. Namun selang beberapa waktu, Yuelo datang mengunjungi mereka. Pat Kai berusaha mengusirnya karena dia tidak ingin tragedi Dewa Bumi terjadi lagi. Namun mereka terlambat. Melihat Yuelo sang Dewa Jodoh datang, Kera Tumpe pun langsung memberikan perintah untuk meringkusnya. Diikatlah Yuelo menggunakan benang merah. Kemudian Kera Tumpe memaksanya untuk bicara mengenai kisah cintanya dengan Ratu Siluman Ular. Tentu Yuelo tidak mau bicara, karena menurutnya ini adalah rahasia langit. Pat Kai pun menyakinkannya untuk bicara karena sekarang nyawanya sedang terancam. Dengan alasan yang sama, Biksu Tong pun juga mendesaknya agar bicara. Sampai akhirnya Yuelo menurutinya dengan mengatakan kalau Kera Tumpe dengan Ratu Siluman Ular tidak akan pernah bisa bersatu. Dengan panik Pat Kai mengatakan bahwa itu semua pasti masih bisa diubah. Sementara itu, kabar mengenai Kera Tumpe yang telah berhasil menaklukkan Sungokong akhirnya sampai di telinga Ratu Siluman Ular. Mendengar kabar gembira itu, Ratu Siluman pun langsung menghiasi isi ruangan sebagai persiapan untuk pernikahannya nanti ketika Kera Tumpe telah kembali. Kita kembali ke tempat Biksu Tong. Karena banyak menyakiti dewa, kini mereka pun merasa bersalah. Namun memang inilah yang harus mereka lakukan untuk menunggu Sungokong pulih, kemudian datang menyelamatkan mereka. Dan untuk menghibur diri, mereka pun menggunakan cermin sakti untuk melihat perkembangan Sungokong. Namun mereka sangat kecewa karena melihat Sungokong tidak memiliki keseriusan dalam berlatih dan cuma terkesan seperti hanya bermain-main. Padahal di tempat lain, Gumo Ong dengan para istrinya sedang berlatih keras dalam rangka mengalahkan Kera Tumpe. Sementara itu, Kera Tumpe tengah mempertunjukkan tendangan Gajah Tingti yang baru saja ia sempurnakan. Namun ketika diamati lebih dekat, ternyata terdapat sebuah bekas luka di telapak kaki Tingti. Melihat hal itu, Kera Tumpe pun merasa sangat heran. Karena menurutnya Gajah Tingti adalah binatang suci yang sangat kuat sehingga tidak mungkin terluka. Akhirnya Biksu Tong pun mulai angkat bicara. Ia mulai menceritakan mengenai kisah dibalik bekas luka tersebut. Pada zaman dahulu kala, Gajah adalah Raja Hutan, di mana tidak ada jenis binatang lain yang sanggup menandinginya. Namun tidak lama setelah itu, gelar sebagai Raja Hutan diambil alih oleh singa. Karena singa sangat kuat sehingga lebih berkuasa. Menanggapi hal ini, salah seekor Gajah mengubah wujudnya, kemudian pergi ke kuil lain untuk meminta saran kepada Buddha Rulai. Kemudian Buddha Rulai malah menyuruhnya untuk meminta saran kepada seorang penebang kayu. Singkat cerita, dia berhasil menemui penebang kayu di sebuah hutan. Namun ternyata, si penebang kayu adalah orang yang bisu, sehingga dia memberikan saran melalui gerakan tubuhnya. Ia menunjuk ke arah langit, menghentakkan kakinya di tanah, terakhir menunjukkan kapak yang selalu ia gunakan. Siluman Gajah pun mengartikan kalau dia harus menembus langit dan menembus neraka untuk mencari sebuah senjata. Setelah itu dia menerobos neraka dan berhasil menemukan sepasang senjata yang sangat kuat. Benda inilah yang gini dikenal sebagai gading gajah. Namun kejayaan gajah bersama gadingnya tidak bisa bertahan lama, karena gading inilah yang mendorong para pemburu untuk mengincarnya. Sehingga banyak gajah yang mati karena gadingnya diambil secara paksa. Tentu menyaksikan hal ini, siluman gajah merasa sangat sedih. Ia pun kini mempertanyakan apakah gading ini membantunya atau justru menghancurkannya. Untuk itulah dia pergi menemui si penebang kayu untuk meminta saran sekali lagi. Berbeda dari sebelumnya, kini ia sudah bisa bicara. Kini ia pun menjelaskan bahwa waktu itu, si siluman gajah salah mengartikan. Makna dari menuju ke langit, menginjakan kaki di bumi, dan memegang senjata, ternyata adalah ketika fajar telah tiba, dia sudah menginjakan kakinya di tanah. Ia sudah siap bekerja dengan kapak yang ia miliki. Ia pun menjelaskan meskipun dia cuma manusia biasa. Namun kalau dia giat bekerja, maka seluruh hutan bisa ia tebang. Dan dengan setiap hari mengeruk tanah sedikit demi sedikit, maka sebuah gunung pun bisa ia pindahkan. Kini siluman gajah pun telah mengerti, bahwa menjadi orang yang hebat bukan serta-merta menggunakan senjata yang kuat. Namun kuncinya adalah pantang menyerah dan terus bekerja keras. Untuk itulah dia segera berangkat ke neraka untuk mengembalikan senjata yang pernah ia curi. Namun sang Buddha malah mengatakan kalau senjata itu telah ternodai, sehingga tidak bisa dikembalikan dan si siluman gajah harus menerima hukumannya. Namun kali ini siluman gajah benar-benar menyesali perbuatannya. Lantas ia mengambil pengait besi yang tajam dan langsung menancapkan ke kakinya sebagai bentuk penyesalan. Menyaksikan hal itu, sang Buddha pun menjadi terharu. Ia pun mengampuninya dan menobatkannya sebagai hewan yang suci. Dan begitulah kisah gajah Tingti yang mengandung makna sangat dalam. Kemudian Biksu Tong menjelaskan bahwa cerita ini sangat cocok dengan Kera Tumpe. Sifat iri hati seluman gajah terhadap singa membuatnya menjadi buta sehingga menempuh jalan yang salah. Sama halnya dengan Kera Tumpe yang memiliki sifat iri hati kepada Sun Gokong. Awalnya Kera Tumpe adalah panglima kera. Ia selalu berbuat baik sehingga pahalanya menjadi berlimpah. Namun karena sifat irinya, dia justru malah terjerumus ke jalan siluman. Tentu hal ini sangat disayangkan. Oleh karena itu, Biksu Tong menyuruhnya untuk meletakkan senjata dan kembali ke jalan yang benar. Namun sayangnya, kata-kata itu masih belum cukup untuk menyentuh hati Kera Tumpe. Ia masih membenarkan dirinya dan sama sekali tidak merasa bersalah. Di waktu yang bersamaan, Gumong sedang berlatih keras bersama para istrinya. Selang beberapa waktu, parkit kecil datang untuk melaporkan kondisi Sun Gokong yang kini sangat menyedihkan. Ia tidak mampu berlatih dan telah kehilangan semangat bertarungnya. Mendengar hal itu, Gumong pun berniat pergi untuk kembali membangkitkan semangat dari Sun Gokong. Di gunung Huako terlihat beberapa keras sedang membicarakan Sun Gokong. Mereka mengatakan kalau sekarang Sun Gokong sudah tua dan tidak sekuat dulu lagi. Kini mereka berniat untuk pergi untuk mencari raja yang baru. Namun diam-diam, ternyata Sun Gokong mendengarkan pembicaraan mereka. Lantas ia menghampirinya dan mengatakan kalau apa yang mereka katakan itu semuanya benar. Ia sama sekali tidak marah dan mengikhlaskan mereka untuk pergi. Namun ternyata, mereka ini adalah jelmaan dari kawan-kawan Sun Gokong yang berniat untuk membangkitkan semangatnya. Selanjutnya, mereka menemui Sun Gokong dengan menyamar sebagai petugas neraka. Mereka mengatakan kalau masa hidup dari Sun Gokong telah berakhir, sehingga hari ini dia harus mati. Mereka juga mengatakan kalau Sun Gokong kini memiliki julukan baru, yaitu keramurahan dari gunung Huako. Tidak berbeda dari sebelumnya, kali ini Sun Gokong juga sama sekali tidak marah. Dengan ikhlas dia menerimanya, kemudian berpamitan dengan para anak buahnya. Mereka lalu kembali ke wujud semula dan memarahi Sun Gokong. Sun Gokong pun tidak menyangkal kalau sekarang keadanya memang sudah sangat menyedihkan. Sebenarnya dia sangat ingin pergi menyelamatkan gurunya, namun kali ini dia benar-benar sudah tidak berdaya. Padahal di sisi lain, Pat Kek dan yang lainnya masih berharap kalau Sun Gokong akan datang menyelamatkannya. Lalu mereka menggunakan cermin sakti untuk melihat perkembangan dari Sun Gokong. Namun lagi-lagi mereka hanya melihat Sun Gokong sedang bermain-main. Pat Kek lalu kesal dan tidak ingin melihat lagi. Akan tetapi wujudnya berusaha meyakinkannya. Kalau setelah bermain-main, pasti Sun Gokong akan berlatih keras. Namun ketika dilihat lagi, yang keluar melah wajah si Kera Tumpe. Mereka pun menjadi panik karena ternyata Kera Tumpe sudah mengetahui rencana mereka. Setelah mengetahui semuanya, kini Kera Tumpe pun mengubah rencananya. Alih-alih mengambil kitab suci, kini pun dia berniat untuk membawa mereka ke negeri siluman. Malam harinya, mereka diikat seperti tawanan. Kemudian seekor siluman burung menghampiri mereka dan mengatakan kalau dirinya adalah teman dari siluman gagak. Kemudian Pat Kek menjelaskan kalau rencananya sudah diketahui oleh Kera Tumpe. Kemudian Pat Kek menyuruhnya untuk memberitahukan ini semua ke siluman kerbau. Dan mengatakan kalau kita semua akan bertemu di simpang tiga negeri siluman. Kita semua akan bersatu demi mengalahkan si Kera Tumpe. Sementara itu, di atas sebuah tebing terlihat Sun Gokong yang tengah meratapi nasibnya yang menyedihkan. Kemudian Toya Sakti menghampirinya dan menunjukkan kalau gurunya kini sedang butuh bantuannya. Kemudian Toya Sakti mengajak untuk menyelamatkan gurunya. Namun itu sia-sia karena Sun Gokong kini benar-benar sudah tidak berdaya. Kemudian Toya Sakti menyeretnya untuk membawanya ke suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah dunia kehampaan. Ini adalah tempat di mana Sun Gokong berlatih 72 sihir mengubah wujudnya. Di sana dia bertemu dengan beruang hitam yang dulu pernah membantunya dalam berlatih. Setelah menerima pesan dari Cupatkai, Gumong datang ke Gunung Huako untuk mencari Sun Gokong. Namun tentu saja dia tidak ada di sana. Berniat pergi tanpa Sun Gokong, ia lalu menyuruh partit kecil untuk mengajak Perdana Menteri Kura Kura. Kita semua akan bertemu di simpang tiga negeri siluman. Di waktu yang bersamaan, Ratu siluman mendengar, mau kini Kratumpe sudah mengubah rencananya. Ia sudah tidak berniat untuk mengambil kitab suci, dan kini tengah dalam perjalanan untuk menuju negeri siluman. Sementara itu, Gumong dan para istrinya sudah bersiap di simpang tiga negeri siluman. Selang beberapa waktu, Kratumpe muncul bersama rombongan Biksu Tong. Kemudian terjadi sebuah insiden, di mana Kratumpe berniat untuk membunuh ucing. Untunglah Gumong segera bertindak dengan tinju kerbaunya. Namun kemenangan mereka cuma sesaat, karena kemudian Kratumpe datang bersama kaki tingtinya. Tak ada satupun yang dapat menandinginya, sehingga kini mereka berlari dan bertemu dengan Perdana Menteri Kura Kura. Kini semuanya pun bersembunyi di balik cangkang Perdana Menteri Kura Kura, untuk menghindari injakan dari kaki tingti. Sementara itu, kini Sun Gokong sudah menguasai 72 sihirnya kembali. Lalu ia pun langsung bergegas untuk pergi menyelamatkan gurunya. Namun di sisi lain, injakan demi injakan terus Kratumpe lakukan demi menghancurkan cangkang Kura Kura. Hingga cangkang Kura Kura mencapai batasnya, dan akan hancur dengan injakan sekali lagi. Untunglah Sun Gokong tiba di waktu yang tepat, namun kehadirannya tidak lantas langsung membuat keadaan menjadi berbalik. Meskipun mereka semua telah bergabung, namun nampaknya Kratumpe masih terlalu kuat. Ditambah lagi, kini Perdana Menteri Kura Kura tengah terluka parah, sehingga dia sama sekali tidak bisa membantu. Kemudian Wuching teringat, kalau di telapak kaki tingti, terdapat sebuah bekas luka, sehingga ada kemungkinan itulah yang menjadi titik terlemahnya. Namun masalahnya, Kratumpe juga mendengar hal itu, sehingga kini ia pun enggan untuk mengangkat kakinya. Dalam usahanya, Sun Gokong pun malah kena tendangan, sehingga kini dia terpental jauh. Namun setelah itu, Toya Sakti memberinya ide cemerlang, yaitu dengan melancarkan serangan dari bawah tanah. Karena kesombongannya, Kratumpe menjadi lengah. Akhirnya Sun Gokong pun berhasil menancapkan Toya Sakti ke telapak kaki Kratumpe. Tidak cuma seluruh kekuatannya lenyap, namun dia juga terluka parah. Sun Gokong merasa kasihan, sehingga dia membiarkannya untuk pergi. Salah seorang siluman yang menyaksikan hal itu, segera melaporkannya ke tempat ratu siluman ular. Tentu ratu siluman sangat terkejut, dan langsung pergi ke lokasi. Di bawah sebuah pohon, terlihat Kratumpe yang sudah tidak berdaya. Dengan dipenuhi derai air mata, ratu siluman ular langsung pergi menemuinya. Di akhir hayatnya, Kratumpe mengucapkan kata-kata terakhir. Ia meminta kepada ratu siluman untuk membalaskan dendamnya kepada Sun Gokong. Dengan kesedihan yang amat mendalam, ratu siluman ular mengindong Kratumpe ke negeri siluman. Kini dia pun bersumpah untuk membalaskan dendamnya kepada Sun Gokong suatu hari nanti. Sementara itu, rombongan Biksu Tong tengah berpamitan kepada Gumu Ong dan para istrinya untuk melanjutkan perjalanan. Sedangkan Perdana Menteri Kura-Kura kembali hidup damai bersama keluarganya. Yang kasihan Parkit kecil karena dia harus mengubur perasaannya kepada Sun Gokong dalam-dalam. Hmm, dari dulu memang beginilah cinta. Dari tanya, tiada akhir. Pada bonusin kali ini, kita akan menceritakan mengenai kisah Cipat Kai alias Panglima Tianfeng. Seperti yang kita ketahui, bahwa Cipat Kai awalnya adalah dewa di Kayangan. Dia dihukum turun ke bumi karena masalah asmaranya. Namun, ia kembali diberi kesempatan melalui misi kebarat untuk mengambil kitab suci. Di rombongannya, dia adalah orang terkuat kedua setelah Sun Gokong. Meskipun terlihat jarang memenangkan suatu pertarungan, namun nyatanya, dia cukup kuat untuk menangani siluman-siluman biasa. Hal ini terlihat di episode Keraloki. Di atas sebuah kapal, dia cukup sukses untuk mengalahkan ketiga siluman sendirian. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Suatu hari, muncul monster kera raksaksa yang membuat kekacauan di bumi. Menanggapi hal ini, Kaisar Langit memerintahkan para dewa untuk segera meringkusnya. Sebenarnya, Dewa Erlang berniat untuk berangkat. Namun dari belakang, Tian Feng lebih dulu mengajukan diri. Ia pun pergi dan bertarung mati-matian dengan monster kera raksaksa. Beruntung ia dapat memotong ekornya, sehingga monster itu kini berubah menjadi kera kecil yang tak berdaya. Setelah kembali ke kayangan, dia pun mendapatkan penghargaan dari Kaisar Langit. Namun ini semua adalah awal dari penderitaannya. Kemudian dia jatuh cinta kepada Dewi Bulan yang bernama Chang'e. Namun cintanya bertepuk sebelah tangan, karena Chang'e lebih menyukai Wukang. Karena cinta juga lah, Tian Feng melanggar aturan langit. Ia pun dihukum untuk menjalani seribu macam siksaan cinta. Lalu Tian Feng mulai menjalani hari-harinya dengan berbagai macam kisah cinta yang tragis. Hingga suatu hari, dia membuat kekacauan di akhirat. Dan secara tidak sengaja, dia pun terjatuh di lubang rekarnasi khusus hewan. Akibatnya, dia terlahir sebagai manusia setengah babi. Tian Feng yang kini sudah beranjak dewasa, membuat banyak keluarga resah. Mereka pun menyeretnya dan hendak membakarnya. Untunglah Dewi Kuan Yi muncul dan menyelamatkannya. Ia pun mengembalikan ingatan serta kekuatan Tian Feng. Lalu Dewi Kuan Yi mengatakan, kalau kelak akan ada seorang biksu yang melakukan perjalanan ke barat. Jika Tian Feng bersedia menjadi muridnya, maka ia akan terbebas jadi penderitaan dan dapat menjadi dewa kembali. Dan tentu Tian Feng bersedia. Dalam penantiannya, Tian Feng jatuh cinta kepada manusia. Ia menikahinya dan hidup bahagia. Sampai dia bertemu Sung Gokong dan dihajar hingga kembali kewujud semula. Melihat suaminya pulang dengan wajah yang mengerikan, sang istri pun terkena serangan jantung dan mati seketika. Dengan emosi yang membara, kini dia pun berniat balas dendam kepada Sung Gokong. Namun tentu saja, Sung Gokong dapat meringkusnya dengan sangat mudah. Kemudian Dewi Kuan Yi muncul dan menyuruh Tian Feng untuk ikut dalam misi ke barat. Tian Feng setuju, namun dia memiliki satu permintaan. Ia meminta agar istrinya bisa dihidupkan kembali. Dewi Kuan Yi pun bersedia untuk menghidupkannya, namun ia akan menghapus ingatannya mengenai Tian Feng. Sebelum pergi, Tian Feng menemui istrinya untuk terakhir kalinya. Tentu dengan ingatan yang telah terhapus, ia sama sekali tidak mengenal orang di depannya. Tian Feng lalu memberikannya sebuah hadiah, yaitu seekor kupu-kupu. Karena saat masih menjadi suami istri, mereka sering menghabiskan waktu berdua untuk menangkap kupu-kupu. Kemudian Tian Feng pun berangkat, dan mulai sekarang, dia akan lebih dikenal dengan nama Co Pat Kai. Namun perjalanan tidak berjalan mulus. Di sepanjang perjalanan, Pat Kai sering berselisih dengan Sung Gokong. Hingga pada puncaknya, mereka pun dipecah oleh siluman tokorak putih. Pat Kai pun turut serta untuk mendorong gurunya, supaya segera mengusir Sung Gokong. Rasa saling membenci mereka pun semakin terlihat, ketika Sung Gokong berpesan kepada Wuching, supaya berhati-hati dengan Co Pat Kai. Karena menurutnya, Co Pat Kai adalah orang yang sangat licik. Dan benar saja, setelah Sung Gokong diusir, Co Pat Kai jatuh cinta kepada seorang tuan putri. Ia lalu memalsukan kematiannya, karena dia berniat untuk menjadi menantu raja. Hingga siluman tokorak datang, dan membunuh semua orang di kerajaan, termasuk gurunya sendiri. Bahkan setelah itu, secara tidak sengaja, dia pun membunuh Wuching dengan tangannya sendiri. Diliputi rasa bersalah yang begitu besar, Co Pat Kai berniat untuk mengakhiri hidupnya. Untunglah kuda putih mencegahnya, dan mengatakan bahwa gurunya masih hidup. Ia juga meminta, agar Co Pat Kai pergi, untuk meminta bantuan kepada Sung Gokong. Lalu dia pergi ke gunung Wako, dan menceritakan semuanya kepada Sung Gokong. Dia juga meminta maaf, dan bersedia dihukum setelah gurunya diselamatkan. Singkat cerita, siluman berhasil dikalahkan, dan Dewi Kuan Im bersedia untuk menghidupkan Wuching kembali. Setelah peristiwa ini, Co Pat Kai pun menjadi bersungguh-sungguh, untuk mendedikasikan dirinya dalam perjalanan ke barat. Juga setelah peristiwa ini, hubungan persaudaraan mereka kini menjadi semakin kuat. Tidak ada lagi saling membenci, dan kini mereka lebih sering untuk menghabiskan waktu bersama. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun, mereka saling menguatkan satu sama lain. Hingga pernah suatu hari, Biksu Tong sangat marah kepada Sung Gokong. Ia mengusirnya dan sama sekali tidak ingin bicara. Namun secara sukarela, Pat Kai pun turut menerima hukuman. Bersama Wuching, ia menemani Sung Gokong, untuk berdoa di depan kuil sepanjang hari, dan berharap bahwa gurunya bisa memaafkan kakak perguruannya tersebut. Juga pernah suatu ketika, Sung Gokong berniat untuk meninggalkan rombongan. Ia membuat suatu kesalahan yang begitu besar, sehingga ia merasa bahwa dirinya tidak pantas menjadi Buddha. Namun dengan tegas, Co Pat Kai mengatakan, kalau Sung Gokong tidak pergi, maka dia juga tidak akan pergi. Kalau jadi Buddha harus sama-sama, maka dihukum pun juga harus sama-sama. Singkat cerita, mereka berhasil melewati rintangan ini, dan berhasil sampai dikuilain. Buddha Rulai lalu mengangkat Co Pat Kai sebagai Buddha gembira, yang selama ini selalu ia inginkan. Dan itu tadi adalah cerita Co Pat Kai. Untuk bonusin selanjutnya, kalian bisa request di kolom komentar, karakter siapa yang ingin saya bahas. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. terima kasih. Terima kasih telah menonton